Kita langsung saja pada Sarasehan Seni Budaya Taman Budaya Yogyakarta seri seni rupa bagian kedua dengan tema masa depan ruang dan aksi seni rupa yang akan dimodelatori oleh seorang pengajar di Fakultas Seni Rupa Isi Yogyakarta dan juga kurator Yogyakarta. Kita berikan teguk tangan kepada Bapak Rain Rosidi. Terima kasih Mbak Grace Ayu. Selamat sore hadirin sekalian. Selamat berjumpa lagi di dalam acara Sarasehan Seni Budaya yang disedengarkan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Ini adalah acara untuk seksi seni rupa yang kedua setelah beberapa bulan yang lalu ada juga sarihan seni budaya untuk seni rupa di Taman Budaya. Terima kasih untuk Taman Budaya Bapak Diyah Tutupong dan terutama juga dari tim dokid di Taman Budaya. Kemudian juga untuk hadirin sekalian yang sudah hadir, menyempatkan diri sambil menunggu buka puasa untuk yang puasa di tengah panasnya teriknya Yogyakarta hadir pada sore hari ini untuk berbincang-bincang mengenai tema yang cukup kita anggap seru mungkin ya, aksi masa depan, ruang dan aksi seni rupa. Yang pada sore hari ini hadir bersama kita tiga narasumber yang cukup kenamaan, eh sangat kenamaan di Jogja terutama. Dari perkenalan saya singkat aja ya, dari sana, dari paling kanan, Putus Tawijaya atau biasa kita sebut Pak Bli Putus Tawijaya. yang seperti kita tahu adalah mendirikan Sakring Artspace sejak tahun 2007 ya, sampai sekarang mengembangkan ruangnya di daerah Miki Perayat. Kemudian yang kedua, Mbak Irene Agrivina yang sejak tahun 1998 mungkin ya, mendirikan bersama dengan kawan-kawannya dengan House of Natural Fiber atau HONF. Kemudian 2000 berapa itu? XX Lab itu 2014 ya, mendirikan beberapa aktivitas, ruang, dan aksi seni yang bersinggungan dengan teknologi. Kemudian yang terakhir, yang paling muda, tetapi bertampak dewasa, Mas, eh, Wah, eh, Mas Deddy Sufrihadi, Pak Deddy Sufrihadi, tepuk tangan untuk beliau juga. Yang cukup aktif ya, terutama di media sosial dan mendirikan Nalarupa itu tahun 2017 ya, kalau gak salah. Eh, 2014 ya, Nalarupa Artspace di daerah Sempuh yang juga akan kita bicarakan mengenai ruang itu pada hari ini di kesempatan ini. Terima kasih ya, untuk hadirin nanti bisa merespon sekaligus bertanya-jawab sampai kita menjelang buka puasa nanti. Untuk yang pertama, mungkin kita bisa mendengar sharing dari Pak Bli, Pak Bli atau Bli Putus Tawijaya soal sangkrik ya, terutama kenapa sih mendirikan ruang semacam sangkrik itu. Nanti kemudian kita bisa bicara juga soal dari motivasi kemudian ke perspektif ke depannya itu. Apakah ruang yang dibayangkan itu memiliki, apa ya, perang-perang tertentu ya, di dalam seni rupa. Mungkin ada di sisi pasar atau kemudian di sisi yang lain ya, ya, kita harapkan ya. Karena di Jogja, seperti kita tahu, ruang-ruang seni itu banyak sekali bermunculan ya, dari tahun setelah 1998 ya. Sebelumnya, sangat minim ya. Kita hanya memiliki taman budaya. Dulu namanya porna budaya di daerah UKM sana. sebelum berpindah ke sini menjadi taman budaya. Kemudian ada Bentara Budaya Yogyakarta di Kota Baru. Kemudian ada baru pada tahun 1986 kalau nggak salah ada rumah Galeri Seni Modern Cementi. Dulu disebutnya Galeri Seni Modern dan kemudian bertransformasi menjadi rumah seni kontemporer. Kemudian ada Kedai Kebul. Baru setelah 1998 itu ada kenapa kita membicarakan aksi dan ruang itu karena 98 itu memunculkan banyak ruang dan aksi ya. Di dalam aksi ada beberapa bentuk aksi yang sebelumnya tidak dilakukan ya. Misalnya di dalam pasca 98 sampai 2000 itu ada gerakan seni rupa di ruang publik ya. Ada temannya Mas Beliputo ini Samuel Ibrant membuat moral komik sama-sama di jembatan kota baru itu ya. Kemudian juga ada aksi seni yang bersinggungan dengan teknologi. Salah satunya adalah House of Natural Fiber dan dulu ada modus memperangi membuat performance art dengan video lampu musik dan sebagainya. terus ada juga ya bersinggungan dengan aktivisme politik ya. Kelompok tarik pagi misalnya yang sampai sekarang juga aktif itu muncul setelah era-era 98 ya. Dan setelah itu di luar itu juga muncul ruang-ruang ya. Yang dulu saya juga dengan teman-teman saya membuat gelaran budaya kemudian Pak Bli setelah apa namanya sangat mapang gitu membuat galeri yang sangat representatif Sang Kering itu mungkin satu-satunya galeri representatif bisa diakses oleh seniman muda dan macam-macam gitu. Kemudian ada Maslimanam sampai sekarang dan kemudian ada Nalarupa dan sebagainya. Jadi momentum itu menciptakan kita untuk bisa membicarakan apa sih sebenarnya motivasi-motivasi awal dan kemudian nanti ada lagi generasi selanjutnya Mas Deni Sufriadi yang membuat ruang dan kemudian juga memanfaatkan media sosial kemudian di sesi terakhir nanti ada Ira akan memaparkan soal kemungkinan-kemungkinan atau bagaimana seni dan teknologi itu bertemu dengan artificial intelligence dan juga dengan algoritma yang ada di media sosial jadi di antara ruang yang sekarang kita hadapi ruang-ruang seni ada lagi ruang yang di dalam dunia digital atau dunia cyber itu yang pertama Pak Bri bisa sharing soal sangkrik dan motivasinya keinginan-keinginannya harapannya termasuk mungkin mimpi-mimpinya sangkrik itu sebenarnya lebih ke mana sebagai ruang terima kasih terima kasih mas rakyat bapak atau mas pak rakyat pak rakyat atas kesempatan untuk saya untuk kita-kita untuk mempresentasikan tentu berindividu ini memiliki kegelisahan berbeda untuk menyikapi kenapa ruang itu harus ada dan kita bicara di saat ruangan harus mati sekarang gitu ketika musim pandemi ini kan membuat pandemi ini membuat kita semua aktivitas mati saya pada awal pandemi pernah diskusi dengan seorang kawan namanya Ali Tambara kenapa harus membangun ruang lagi padahal saat ini kan ruang gak mati karena diganti oleh tentu dengan dunia baru dengan Islam dunia digital ini itu juga menjadi satu pertanyaan untuk saya sendiri sebenarnya sampai saat ini oke kita kembali lagi ke masa lalu kenapa kita kelisah tentang ruang saya punya pengalaman menjadi awalnya punya pengalaman menjadi ketua SDI tahun 2003 disitu mungkin proses ruang alternatif di Jogja yang muncul dari tahun 1998 tahun 2003 mengalami puncak yang baik sebelum kembang semua seniman atau komunitas seniman di Jogja yang punya rumah menjadi geleri entah teman dari Sakato teman-teman yang daripada teman-teman dari dari mana-mana pun punya ruang dan ya betul Bidal Sriwijaya teman-teman dari Pelembang itu semua punya ruang yang saat itu termasuk gelaran termasuk gelaran sepertinya tahun 2003 sampai sebelum kembali Jogja 2006 betul-betul mereka luar biasa nah disitu ada satu pengalaman yang berhubungan dengan ruang bahwa Jogja itu benar kata rakyat Jogja itu gak pernah kebisan ruang karena rumah kos pun bisa disulap menjadi ruang oleh teman-teman yang memiliki komunitas apapun nah ini istimewa Jogja karena dasar dari kesederhanaan itu karena kita rata-rata perantuan ini otomatis kan berkomuniti itu penting dan ruang juga penting disitulah saya punya pengalaman menarik saya kembali-kembali ke pribadi saya punya pengalaman menarik mengelola satu namanya sanggar dan tentu dengan pikir yang sangat klasik-klasik bahwa ruang itu penting untuk mengukur kesetaraan dalam arti siapa yang mampu mengolah dirinya di satu ruang itu dan kesempatan-kesempatan juga dibangun disitu karena keterbatasan ruang di Jogja dalam konteks ruang yang seperti taman budaya bentara itu kan direbut dulu siapa yang bisa masuk bentara seperti seperti gimana kelasnya atau bisa masuk taman budaya ini ruang mahal di taman budaya karena kita menyewa harus disini gak mudah menyewa ruang akhirnya ruang-ruang itulah yang muncul dan memang akhir ruangan secara fisik selesai ketika tahun 2006 ketika tempat Jogja akhirnya sekian waktu ruang itu makin berkurang saya punya pengalaman dengan pengalaman tentang ruang kena faktor mengelola sebuah organisasi dan disitu sesungguhnya saya punya pengalaman yang pahit sebenarnya pahit karena apa yang menjadi planning atau program saya tidak mampu untuk mensosialisasikan keanggota saya seperti mengalami kegagalan dalam mengelola SDI saat itu karena tentu ada namanya organisasi tentu ada politiknya begitu ya politik kecil-kecilan lagi dan disitu saya mengalami betul namanya gagal total saya mengelola sebuah sebuah organisasi nah karena istri saya sangat care waktu itu kita tertarik gak membuat ruang karena segala apa menjadi program yang saya canankan di SDI merasa gagal akhirnya saya tarik lagi ke dalam akhirnya berinisiatif untuk membuat ruang yang waktu itu saya startnya kurang lebih tahun 2005 tahun 2005 saya sudah merasakan betul bahwa mengelola organisasi berat akhir menjadikan pelajar untuk diri saya kita harus membuat ruang karena itu sebagai utang saya ketika menjadi ketua SDI yang gagal itu saya menarik saya menarik untuk belajar ulang tentang bagaimana sebenarnya menerjemahkan yang namanya program itu yang saya alami banyak program-program yang saya inginkan ketika menjadi ketua SDI itu akhirnya menjadi real dan nyata ketika saya bisa membangun sangkring gitu pada awal-awalnya dan karena urusan ruang itu masih sifatnya kita kebelum di jaman digital saat itu gitu masih saat walaupun ya masih tanggung aja era antara tahun 2007 menuju tahun 2020 itu era tanggung kita juga baru mengenal email atau apa gitu kecanggihan apapun tidak seperti zaman sekarang gitu apa-apa bisa diakses otomatis mimpi ruang fisik yang yang baik itu harus ada gitu sebelum saya membuat sangkring saya melakukan kajian setelah berbadi ini saya mengkaji saya mengkaji tiga ruang yang ada di Jogja salah satunya taman budaya setelah itu bentara budaya termasuk rumah seni cemeti saya kaji ini berdasarkan kajian saya sendiri tentu disitu ada risiko-risiko ada keuntungan apa semua waktu itu saya kaji gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat ruang ya kita tahulah mungkin karakter-karakter ruang di Jogja itu salah satu bentara tentu sangat kuat dengan terus keseniman dekat benar-benar dia kuat gitu gimana dengan seniman nah kita lihat oke kita lihat taman budaya saya tidak mengkritis taman budaya taman budaya di saat saya tahu siapa yang mampu menyewa ya kita tidak menyalahkan taman budaya karena disitu urusnya dengan kos gitu kos kebersihan kos AC atau apa kan begitu karena karena saya tidak pernah mengalami di taman budaya itu mengalami kita sebagai seniman yang diundang di luar event taman budaya itu belum pernah nah otomatis ada berapa seniman yang bisa membuat event itu karena faktor oh dia bisa menyewa bisa bekerjasama oke itu saya juga kaji karena itu juga masalah kosnya penting untuk dipertimbangan saya saya lihat juga cemeti ketika itu gimana dia punya jaringan dia punya relasi kita tahu oh cemeti karena saya orang di luar cemeti saya katakan cemeti eklusif ini dengan karena dia punya program dengan dengan panor mereka yang yang ada di mungkin karena pengetahuan saya saja yang tidak mampu membaca cemeti akhirnya akhirnya saya ada tiga rujukan tiga rujukan untuk akhirnya saya berpikir ini sistem mereka yang dikembangkan akhirnya saya mengutuskan kita buat aja sangkering karena saya sadar betul tidak mungkin kita bisa masuk kemanapun bisa kebentara ke taman budaya atau ke cemeti satu-satu harus membuat alternatif nah alternatif itu atas kajian dari tiga ruang itu nah disitulah saya mulai membangun ruang dengan 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 kegelisahan karena kegelisahan itu kadang-kadang begini kegelisahan itu karena kita sering melihat atau terlibat misalnya kita pergi kemana gitu kita menemukan galeri itu memang dari awal saya sadar bahwa saya tidak mengubah rumah atau rumpu atau apa menjadi galeri saya memang galeri harus galeri ruang display untuk arah seni itu harus total entah nanti dia menjadi ruang yang baik entah di tahun beberapa pagi saya tidak tahu akhirnya setelah saya punya ruang pertama akhirnya ada kesatuan untuk membuat ruang yang lebih bagus yang versi saya dan itu pun dengan dengan kajian yang baik juga karena arsitek saya sangat paham tentang display karena mereka adalah pencinta seni arsitek saya itu Chris Darmawan sama Ridwan Pak Ridwan itu mereka memang mengerti kebutuhan untuk karya seni lupa akhirnya kita mencoba ruang memaksimalkan ruang yang ada di Jogja dan saya sekarang mengembangkan satu saya mengembangkan satu ruang sekarang misalnya seperti ini untuk kepentingan residen kita punya asrama dengan fasilitas lima kamar dan yang terakhir saya berpikir di saat seni lupa ini sudah mati dalam konteks di segi offline atau fisiknya saya membuat satu studio yang fungsi nanti untuk residen nah masih saya memikirkan hal-hal seperti itu seperti hal yang sangat fisik betul kenapa karena kembali lagi itu karena faktor penghalang saya ketika residen itu kita bisa entah kemana gitu ke negara-negara lain kita betul-betul ditempatkan di memang bukan di rumah bukan di rumah kos atau apa memang di studio gitu nah saya mencoba ahap lah ruang terakhir sekarang itu di Balai Banyar saya membuatkan satu studio yang berfungsi nanti untuk presiden padahal kita sudah berhenti ini tidak melakukan perjalan kemana-mana kita tetap memikirkan hal seperti itu nah harap saya nanti siapa tahu habis pandemi ini kita bisa kembali melakukan aktivitas normal untuk membangun hubungan dengan yang lain nah begitu dan kalau dari segi luas mungkin Sangkring Sangkring Aspis di depan seluas seribu lima ratus meter Sangkring Aproyek tiga ratus meter sekarang seribu berarti ruang di Sangkring itu luas secara ribu berarti dua ribuan meter persegi seluruhan ruang dari Balai Banyar Sangkring Aspis sampai Sangkring Aproyek nah secara ruang kalau pernah time magazine menanyakan kepada saya ketika jujurnya Sangkring galeri unik juga ruang unik kalau di Jogja dia enggak diakui misalnya ruang-ruang di Jogja dia enggak masuk ada tapi time magazine menulis menarik sekali tentang Sangkring dalam konteks konteks tagline mereka kalau mau belajar sendirupa harus ke Sangkring ini time yang menulis nah itu yang uniknya seperti itu misalnya ruang-ruang di Jogja Sangkring enggak masuk tapi dari pengalaman pengalaman seperti ini kita harus akhirnya harus belajar konsisten kita kembali belajar konsisten untuk yang nyata itu siapa anak di depan ruangnya terlalu karena walaupun dalam konteks tertentu di dunia digital kita enggak bisa kita kita akan berhadapan dengan hal yang baru dan itu mesti kita kaji juga dan saya mungkin tidak punya kapasitas untuk bicara seperti itu nanti biar gira aja yang ngomong itu saya masih konsentrasi bahwa ruang fisik masih penting karena kehangat itu masih real dan saya mempersiapkan kenapa saya melakukan pembangunan satu tahun ini untuk di Bali-Banyar yang saya bilang tadi karena semoga nanti walaupun kemudahan di ruang digital ini banyak hal yang menarik tapi ruang fisik itu tentu akan lebih hangat nanti harapan harapan saya karena itu untuk membesarkan hati saya aja karena bagaimanapun kita sebenarnya ngerilis betul bicara masalah ruang sebenarnya di Jogja karena saya kembali lagi kepada saya lebih banyak memikirkan kembali ke diri saat ini semenjak kasus covid itu gimana caranya untuk supaya ruang fisik masih dibutuhkan ke depan tentu ruang-ruang fisik ini harus real berjuang juga berhadapan dengan pelajaran baru dengan ruang digital terima kasih mungkin nanti bisa kita ya kita diskusikan lah nanti seberapa penting sebenarnya ruang fisik itu dan saya berhubung sudah basah kalau istilahnya sudah basah ya sudah nyemblok renang aja segitu saya kalau kembali lagi saya ingatkan dengan luas lokasi Sangkring Art Space itu 2500 meter kalau serah fisik 1500 ditama seribu kurang lebih luas seribu eh 2800 meter persegi itu sebenarnya tidak mudah untuk merawatnya ke depan tapi saya coba optimis saja bahwa di ruang fisik itu atau ruang ruang kayak seperti di Sangkring tetap akan punya peluang untuk menjadi bagian dari perkembangan Sini Lupa Jogja ke depannya terima kasih ya terima kasih Mas Bukus Tawijaya dari penjelasan tadi nampak bahwa ruang itu bukan sebatas fisik ya tetapi juga bagaimana Sangkring belajar dari ruang-ruang yang lain mengenai program mengenai membangun komunitas dan juga bagaimana berhubungan dengan pasar atau klien atau audiens nanti kita lanjut untuk berbincang-bincang dengan Pak Putus Tawijaya selanjutnya Mas Deddy Sufriyadi silahkan seperti ada persentasinya ya Mas ya persilakan untuk mempersentasikan terima kasih Mas Selamat sore Mas-mas Bapak-bapak Ibu semua sekalian perkenalkan saya Deddy Sufriyadi saya mengelola Nawar Lupa Ruang Sedi sama seperti Mas Putu 2014 berdiri dan sampai sekarang masih tetap aktif di Yogyakarta sebenarnya alasan kenapa ruang seni Nawar Lupa Ruang Seni itu berdiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan Mas Putu sebelumnya jadi seberapapun banyak ruang seni yang ada di Jogja itu tidak akan pernah mencukupi dengan kapasitas liman di Jogjakarta itu data terakhir itu lebih dari sekitar 3.000 sebenarnya aktif sementara ruang ruang-ruang yang terbuka untuk berpameran itu bisa gitu dengan dia dan tidak sampai 10 dan itu pun sangat ketat ada setiap ruangan itu punya pola masing-masing dia tidak bisa tidak bisa mewadai semua kegiatan seliman-seliman tapi misalnya mas Putu tidak punya program sendiri dan dia punya sistem kurasi sendiri dan tidak ada beberapa seniman juga tidak memungkinkan untuk bisa masuk ke sana begitu juga dengan Nala Rupa jadi Nala Rupa itu dibangun 2014 untuk menjawab kebutuhan ruang di Yogyakarta yang memang tidak pernah cukup jadi awalnya Nala Rupa itu dibangun sebagai private gallery karya-karya saya karena ada pemikiran karena seniman itu tidak bisa lagi mempresentasikan karya itu selesai melukis cuma ditaruh di lantai atau disimpan di gudang yang potnya nah sekarang udah mulai saatnya seniman-seniman kalau memang mampu dan punya punya uang untuk membangun ruang pribadi kenapa tidak karena ini juga terkait bagaimana kita menghargai apa yang kita hasilkan jadi dari dari situ mulai 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 ada pemikiran 2012 mulai dibangun dan akhirnya 2014 selesai nah ketika itu selesai persoalannya justru menjadi tambah tambah meluas tidak cukup dengan dengan ruang itu sebagai ruang pribadi tapi ada beberapa beberapa teman juga yang meminta meminta kenapa sih ruangan ini tidak dibuka untuk umum artinya kenapa tidak dimanfaatkan untuk teman-teman lain untuk bisa berpameran juga secara berkara nah akhirnya dari situ kita memulai program bulanan hampir setiap bulan kita berpameran dan sampai saat ini Nalarupa tetap tetap bisa berdiri dan tetap bisa mewadain teman-teman berpameran di Nalarupa tapi untuk dua tahun terakhir kami memutuskan bahwa Nalarupa untuk sementara ini kita pakungkan dulu karena pertama karena pandemi kemarin akhirnya kita dengan berat hati meng-cancel beberapa pameran karena terkait juga dengan protokol yang menurut kita sangat rumit dan ya sudah kita memutuskan untuk menunda beberapa program besar di Nalarupa itu sekilas tentang Nalarupa saya sendiri sebenarnya Seniman jadi Nalarupa itu dibangun karena cita-cita saya dari dulu aku dari zaman kuliah kita berkelompok dengan Sangkar Kudara Suwijaya kemudian membangun rumah Selimuara dan akhirnya dengan kasusnya sama dengan Sangkar Dewata karena kita tidak bisa memenuhi semua keinginan dan semua isi kepala akhirnya mau tidak mau ya sudah lah saya akan membangun ruangan sendiri tapi setelah ini saya tidak akan membahas Nalarupa secara secara ini tapi saya saya akan ngomong persoalan yang apa yang 10 tahun terakhir saya lakukan saya mungkin salah satu seniman yang sangat aktif di dunia sosial di dunia media sosial jadi perkenalan saya itu di dunia sosial dari 2009 pertama kali saya membuka Facebook kemudian Instagram itu saya mulai mungkin lebih awal dari tahun-tahun jadi 2009 juga saya memulai membuka Instagram tapi waktu itu kan kita tidak tahu bahwa Instagram itu hanya menjadi sebuming sesaat ini dan ini luar biasa saya akan coba untuk presentasi biar biar teman-teman juga paham bahwa dunia digital ini bukan lagi dunia yang dianggap cuma sekedar kopi atau sekedar main-main sekedar wasapasi atau tempat untuk men-spam ini ada beberapa data yang saya kumpulkan juga dari internet salah satunya pengguna internet di Indonesia itu pada tahun 2021 ini mencapai 202,6 juta jadi ini sangat luar biasa jadi hampir hampir 60% lebih penduduk Indonesia itu sudah sudah men-lajar internet jadi dari dari total 274,9 juta jiwa itu hampir 200 juta lebih itu sudah menggunakan internet ini fakta yang menarik bahwa Indonesia itu termasuk negara enam besar pengguna internet di dunia ini saya kisah sangat luar biasa dan dalam peruang yang sangat sangat bagus buat kita bahwa dunia internet itu bukan lagi dunia dunia apa ya dunia yang antar berantai yang sudah dijangkau tapi hampir hampir ke pelosok pelosok itu internet itu sudah menjadi makanan harian bahkan mungkin kuota itu sekarang telah bisa menggantikan jata rokok jata rokok berarti tidak tidak penting lagi tapi kuota lebih penting sekarang nah dari dari data lain dari 274,9 juta penduduk Indonesia itu 170 juta diantaranya menggunakan media sosial itu luar biasa jadi dari seluruh penduduk Indonesia ini hampir 62 persen itu menggunakan sosial media dan fakta menarik lainnya adalah bahwa generasi Z generasi Y dan Z itu adalah pengguna terbesar jadi hampir hampir separuh lebih dari itu dan mereka selalu mengakses itu 99 mengakses lebih banyak menggunakan smartphone jadi fakta yang menarik juga bahwa Indonesia ini adalah pengguna smartphone terbesar di dunia jadi hampir hampir setiap penduduk Indonesia itu mempunyai dua smartphone minimal satu atau dua smartphone nah ini ini juga fakta yang luar biasa kemudian sosial media pengguna sosial media di Indonesia jadi dari kita bisa lihat data langsung itu sudah 170 juta pengguna sosial media di Indonesia hampir 61,8 persen dari populasi kemudian di tahun 2001 juga meningkat sampai 63 persen atau 10 juta lagi pengguna sosial media dan 168 juta itu diakses melalui smartphone jadi presentasi presentasi pengguna sosial media itu hampir 99,1 persen itu menggunakan smartphone nah kemudian kita ngomong masalah sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia jadi tetap yang pertama itu tetap masih youtube ini data 2001 dan data sangat balik kemudian disusun dengan instagram kemudian whatsapp instagram facebook twitter dan lain-lain dan kebetulan dari dari semua sosial media ini saya cuma satu yang tidak saya install di hape saya yaitu reddit yang terakhir jadi saya menggunakan semua platform-platform ini tapi nanti akan saya berbicara masalah tiga yang terbesar saya mulai dari instagram dan facebook kemudian youtube ini yang platform sosial media yang paling banyak kita gunakan dan paling banyak seniman itu menggunakan facebook dan instagram dan sebagian kecil juga itu menggunakan menggunakan youtube itu sisa nah ini laporan terakhir juga laporan dari dari rsosial dan hotsuit itu rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 14 menit sehari untuk nasihat sosial media jadi kita bayangkan bahwa dari 24 jam tiga jam lebih itu kita menghasilkan sosial media dan dan ini bukan persoalan kecil lagi jadi ini sebuah peluang yang besar bagi bagi kita sebagai pelaku seni untuk memanfaatkan sosial media ini untuk media-media promosi nah ini data terakhir jadi selama sebulan itu whatsapp itu digunakan oleh orang Indonesia sekitar 30 jam kemudian facebook 17 jam instagram 17 jam tiktok menyusul 13 jam kemudian twitter dan lain-lain 8,1 jam nah pertanyaan kita terakhir itu seberapa penting sosial media bagi seorang seniman ini pertanyaan yang seling dilontarkan kepada saya beberapa tahun lalu jadi saya aktif di sosial media itu sekitar hampir 10 tahun lalu jadi awalnya itu saya sering mengupload karya-karya saya di facebook dan ini menjadi polemik juga karena ada beberapa seniman atau beberapa kurator dan lain-lain itu mengatakan ngapain sih kita mengupload karya kita di facebook ini kan menjadi karya murahan jadi semua orang bisa tahu padahal karya seni itu karya yang dalam tanda petik karya yang mahal karya yang yang luar biasa kenapa harus diumbar-umbar di sosial media ya pada saat itu kita tidak bisa menjawab bahwa bahwa sosial media itu bukan-bukan perkara perkara main-main bukan perkara hobi bukan perkara spam sekedar hobi tapi kalau kita sadar bahwa sosial media itu adalah media yang bisa kita gunakan untuk apa ya untuk 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 memegiasikan karya-karya kita kealian dan ini pengaruhnya sangat luar biasa jadi selama 10 tahun saya menggunakan instagram dan dan memang saya kelola dengan benar bahwa instagram itu tidak ada aktivitas lain kecuali aktivitas berkesenian saya aktivitas studio saya dan semuanya tentang-tentang karya-karya saya itu mungkin teman-teman bisa cek di instagram saya bahwa apapun yang saya lakukan di studio saya coba untuk usia-usia publikasikan ke audien melalui instagram itu salah satunya yang paling mudah persoalannya itu banyak beberapa banyak-banyak tesliman itu yang belum sadar bahwa sosial media ini sebuah peluang yang sangat besar artinya saya beberapa kali bereksperimen untuk membuat melakukan instagram yang berbayar jadi setiap hari itu saya mencoba untuk beriklan awalnya sih tidak banyak sekitar 50 ribu per hari di awal-awal itu ya audiennya luar biasa jadi selama satu minggu itu saya bisa menjangkau audien lebih dari 100 ribu kita bisa bayangkan dengan moda 300 ribu kita bisa menjangkau lebih dari 100 ribu audien dan itu jumlah yang sangat besar dibanding dengan kita berpameran fisik artinya kita mengeluarkan puluhan juta mungkin audiennya tidak sampai seribu sementara kalau kita menggunakan sosial media itu dengan 300 ribu kita bisa menjangkau 100 ribu lebih jadi itu luar biasa dan saya beranggapan bahwa dari 100 ribu ini sebenarnya kita tidak perlu banyak-banyak kita cuma butuh satu atau dua persen saja yang serius itu sudah sangat luar biasa artinya kita tidak membutuhkan kita tidak membutuhkan biaya yang yang luar biasa mahal untuk memperkenalkan cara kita ke audien salah satunya dengan sosial media dan ini sudah saya buktikan selama selama 10 tahun dan 5 tahun ini sangat aktif di dunia sosial media bagaimana dengan pertanyaan teman-teman bagaimana dengan pasal di sosial media ini rasanya dapur saya bahwa saya bisa menjual dengan sangat luar biasa di sosial media sampai demi 2020 kemarin jadi di bulan Juni itu saya membuka platform yang namanya 200 Art Gallery jadi bersama dengan partner saya kita menjual karya-karya seni dengan hati dengan semua patokan 3 juta ini semua karya kita 3 juta kita jual besar kecil sama 3 juta dan ini omsetnya luar biasa sampai hari ini omsetnya sudah hampir 1,2 miliar dan ini di luar ekspektasi saya bahwa oh ternyata dunia digital ini sangat luar biasa hampir setahun kita dapat 1,2 miliar dari omset kontor artinya ya dunia digital ini bukan lagi bukan lagi dunia sampah yang cuma sekedar berhahihi dan tidak penting dan ya cuma sekedar tempat apa ya membuang kesal kegeluh kesal segala macam tapi sosial media ketika kita kelola dengan baik dan benar itu menjadi bisa menjadi income yang luar biasa nah kebetulan ala rupa selama hampir 2 tahun ini kita pakum dan itu dihidupi oleh platform ini yang platform ini kita bisa melakukan mentoring semuanya terus membayar gaji karyawan dan lain-lain dan dengan sosial media terus pertanyaan lanjutnya kalau begitu sih kita gak butuh lagi daun ruang fisik saya sepakat dengan yang beli bahwa sebagus apapun sosial media sebagai sebagus apapun pameran virtual itu tidak akan pernah mengalahkan pameran fisikal jadi kita tetap butuh yang namanya ruang karena ketika kita mengapresiasi karya di dunia digital atau di rong-rong sosial media itu tidak akan pernah bisa menggantikan rasanya ketika kita datang ke pameran langsung kita tidak bisa menggantikan rasa bagaimana sih kita bisa melihat tekstur melihat perastrup yang memang memang luar biasa ada getaran disitu tapi kalau di dunia sosial media dan dunia digital kita hanya bisa melihat sekilas nah ini salah satu titik lemah di sosial media tapi di sisi lain bahwa sosial media ini sangat luar biasa selama pandemi ini hampir semua orang itu berlari ke dunia digital pameran digital semuanya digital tapi kalau bagi saya pribadi saya lebih suka dengan pameran fisikal karena yang saya butuhkan itu bukan lagi sekedar sekedar visual visual yang cuma sekedar bisa ditangkap mata terus selesai sampai disitu tapi saya butuh karya-karya yang memang bisa menggetarkan karya-karya yang menggetarkan ini tidak cukup dengan melihat di ipad atau di smartphone kita juga harus datang makanya saya sangat sepakat dengan liputu bahwa ruang-ruang ruang-ruang digital tidak akan pernah bisa menanjikan ruang ruang fisikal karena memang keterbatasan kebetulan tersebut tapi yang harus kita garisbawahi bahwa sosial media ini sekarang setelah telah menjadi media yang luar biasa media alternatif yang kalau kita kemas secara serius itu akan menjadi sangat luar biasa dan bukan lagi tempat main-main kita seperti di Facebook dan lain-lain dan mungkin ini dulu nanti Pak Ira mungkin bisa melanjutkan dengan sistem alat warik dan lain-lain terima kasih Mas Makasih Mas Deddy Suhradi soal soal betul-betul saya menulis beliau sebagai penggiat sosial media profesi barunya ternyata bagaimana sosial media itu juga bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk curhat tetapi bisa menjadi presentasi karya maupun bisa bahkan bisa ke pasar juga soal pengalaman ruang yang nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama untuk yang terakhir Pak Irene Agrivina bisa memaparkan paparnya soal digital teknologi dan segerupa silahkan Pak Ira terima kasih saya Ira Irina biasa dipanggil Ira jadi saya adalah salah satu pendiri HON Masak Natural Fiber jadi sebuah organisasi yang berkecil pun di bidang seni sains dan teknologi pada awalnya kayaknya sama ya kebutuhan akan ruang waktu itu kita butuh semacam lab semacam studio sebenarnya kita menyebutnya lab karena kita gak jelas disitu melakukan apa sebenarnya dan kita berawal dari sebuah garasi kecil di bilangan pejiro garasi nenek saya waktu itu yang kemudian itu hampir 24 jam selalu ada orang selalu bekerja disitu jadi waktu itu ada beberapa orang datang dan bilang oh menarik sekali ya kamu punya hackerspace kita gak tahu punya hackerspace apaan baru kemudian kita tahu hackerspace itu kayak yang dimiliki oleh waktu itu awalnya Apple mendirik Steve Job dan kemudian mereka bekerja di garasi oh ini ya hackerspace karena kita gak punya referensi sebenarnya kemudian lama-kelamaan ketika seperti waktu itu kita punya pengalaman keluar kita berangan-angan memiliki kita pengen punya media lab dong karena di Indonesia ini belum ada kita berusaha mewujudkan sebuah media lab dimana siniman-siniman teman-teman disitu bisa datang untuk mengerjakan sesuatu dan kita mempunyai fasilitas waktu itu kemudian kita mendirikan fabrik yang dimana kita membuka semua fasilitas yang ada di bidang digital fabrikasi untuk kebutuhan mau estetis maupun artistik maupun uji joga eksperimen karena buat kita sih sebenarnya bentuk uang itu untuk eksperimen dan kemudian karena kita banyak bekerja dengan open source software dan hardware kita mengenal juga sebenarnya aktivisme di dunia digital dan itu sebenarnya setelah pandemi ini agak menguntungkan dan mengerikan sebenarnya kita sebenarnya enggak tahu posisi kita ada gimana gitu karena menguntungkan buat kita karena di saat pandemi ini sebenarnya kita berada di dalam ruang aman tapi bisa tetap berkomunikasi kita tetap bisa berjejaring tapi juga mengerikan karena disitu sebenarnya kita enggak tahu sebenarnya data-data yang kita kasih ini sebenarnya kemana ya apakah nantinya akan menjadi apa kita enggak tahu jadi presentasi saya ini sebenarnya mengajak untuk berpikir bersama sebenarnya di masa kemudian hari itu akan seperti apa gitu dan saya sangat setuju sebenarnya dengan pernyataan mas Didi tadi bahwa seorang seniman sekarang harus bisa branding sendiri sih kita sudah tidak butuh dengan adanya sosial media sebenarnya kita justru diuntungkan untuk bisa melewati beberapa infrastruktur yang tadinya sangat susah gitu misalnya untuk pemberanding diri sendiri dan kemudian kita sampai menemui seorang kurata kemudian datang lewat kita bisa lewat sosial media aja sebenarnya kenapa kita harus membutuhkan gallery tapi kita butuh sebenarnya gallery karena ada hal-hal yang nanti bakal saya sampaikan next saya sangat kena sih sebenarnya ada yang kaya ini Kim Kardashian Kanye West dan anak-anaknya jadi mereka berfoto di pameran Team Lab namanya yang ada juga di Asai Museum Singapura waktu itu tahun 2014 2013 2014 sebenarnya Team Lab ini ada di Yogyakarta karena mereka pengen sebenarnya tertarik kayaknya Yogyakarta ini menarik banget gitu tiap hari cuma galor-galoran galor-galoran di lab saya karena sampai akhirnya sedikit frustasi kita gak mendapat respon yang cukup baik baik di Jakarta maupun di sini kemudian mendapat respon yang sangat baik di Singapura dan sekarang karena catchy sekali itu sampai-sampai sebenarnya kemudian mereka sangat terkenal karena Kim Kardashian kemudian berfoto di situ ini gak jelas lagi mana yang terkenal Kim Kardashian atau karyanya sebenarnya next yang dikatakan bahwa image itu sebenarnya itu sangat susah sebenarnya untuk menilai tadi itu yang penting yang mana ya karyanya atau karyanya karena seperti yang seperti yang didatakan oleh film poster ya dalam dalam bahwa untuk mengeraikan sebuah technical image yang kita lihat kemudian di social media ini nyata atau enggak ya mungkin kayak tadi Mas Didi bilang bahwa itu sebenarnya karya yang fisikal gitu menggetarkan gitu karena sebenarnya ada apa ya ada tetap ada layar sebenarnya ketika kita melihat itu di layar kaca gitu di layar di iPad ataupun di handphone ataupun di tablet tapi yang saya katakan sebenarnya itu kemudian sebenarnya bisa mendorong gitu ketika oh ini karyanya keren banget ya ketika banyak klik gitu disitu banyak like banyak love gitu ini karyanya keren padahal kalau kita lihat kita belum tentu karena kita sebenarnya belum melihat sendiri nah itu ada sebenarnya apa yang dikatakan tentang technical image itu kemudian ada lagi seni dan data mining ini sebenarnya saya katakan agak mengerikan ya kalau sekarang karena ketika jadi berapa pesan ini presentasinya bagus banget orang Indonesia menggunakan sosial media itu sangat tinggi gitu disitu sebenarnya terjadi data mining yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang menciptakan ini dan data mining itu kemudian diolah untuk oleh perusahaan-perusahaan itu di Silicon Valley itu untuk kemudian diberikan lagi ke kita gitu dalam bentuk nanti akan saya jelaskan lagi artificial intelligence jadi disini ketika kita sebenarnya meng-upload sesuatu kita juga menyerahkan sesuatu dan kita sudah agree term and condition may apply dari 2013 bahwa kita setuju akan menyerahkan semuanya tapi di satu sisi itu juga membangun sebenarnya jembatan ya keterbukaan gitu dimana karya kita akhirnya lebih bisa diakses orang banyak jadi ini ada dua sisi sebenarnya internet dan digital terlebih sosial media next ini hasil riset yang sebenarnya saya kerjakan oleh Gisela dan di Timhon beberapa waktu yang lalu kebanyakan yang isi semi manis bisa digedein tapi nanti bisa dilihat di depan bahwa dalam 24 jam waktu kita kita menyerahkan data kita dari bangun sampai tidur itu ada segini banyak data sebenarnya masa ini tunisi ya jadi kita menyetujui sampai data keuangan kita data penyakit kita apa yang kita makan apa yang percakapan kita misalnya dengan pacar atau apa itu semuanya bukan milik kita tapi adalah milik mereka ini ada salah satu teori teman saya bahwa yang mengatakan bahwa waktu itu kita sempat berdebat dengan dia sebenarnya dunia semuanya senelupa atau tentang review art ini sangat lambat sebenarnya mungkin mas didi ini terlalu giong sebenarnya jadi karena lambat untuk mengikuti perkembangan apa yang terjadi di sosial media misalnya aja misalnya galernas galernas ataupun TBY gitu tidak cukup aktif sebenarnya di sosial media jadi bagaimana itu mau diakses aku itu harus aku juga ya tapi itu karena itu adalah branding gitu tapi bagaimana sebenarnya menyatukan bahwa ini kan new political economy seperti yang dikatakan mas Dedy tadi gitu bagaimana ini bisa merubah click like atau love itu kemudian menjadi sebuah nilai tukar ekonomi ini adalah nilai tukar ekonomi kalau zaman sekarang tapi untuk infrastruktur yang ada gitu di dunia seni rupa itu lambat banget sih gimana kalah sama seniman-senimanya nih senimanya kalah sama atah halilintar gitu jadi bagaimana infrastruktur-infrastruktur itu bisa mengikuti gitu jadi enggak cuma delusional bahwa menggunakan sistem-sistem yang lama dan sebenarnya mereka agak pada tahun saya pernah datang acara moneylet itu kemudian ketemu dengan TED dan mereka cukup skeptis gitu kenapa kita harus mengikuti sosial media gitu sementara kita ini tetap harus travel kurator-kuratornya harus travel harus bertemu dengan senimanya kenapa enggak cukup danya dengan Skype atau rapat-rapat jadi dan ini ada perdebatan juga sih di situ gimana caranya ini maksudnya antara infrastruktur yang ada gitu misalnya museum galeri dan lain sebagainya keep up dengan sosial kejadian sosial yang ada gitu dimana sekarang 24 jam setiap orang memegang handphone jadi bagaimana kita menyatukan itu next tapi kemudian juga ada artificial intelligence jadi semua data yang kita berikan itu kemudian oleh setiap karena kita user ya ketika kita sudah menyetujui menyerahkan semua data kita kemudian itu akan diolah oleh mereka perusahaan-perusahaan ini yang kalau saya bilang sebenarnya mereka to watch jadi mereka kemudian mempunyai banyak supercomputer yang merubah itu menjadi artificial intelligence dan artisinya apa itu artificial intelligence kemudian bagaimana sebenarnya artificial intelligence ini kemudian data ini dijual lagi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga ini mengolah artificial intelligence dan dikembalikan kepada kita jadi ini kita menjadi selera kita sebenarnya ditentukan oleh artificial intelligence yang yang kita gak tahu ini sebenarnya siapa nah disini sebenarnya saya agak meragukan lagi peran infrastruktur ini kalau misalnya ini selera kita atau tes kita oh saya lagi senang sama seniman ini itu ditentukan oleh artificial intelligence gitu lalu peran kurator peran misalnya peran kurator peran galeris ataupun infrastruktur ini ada dimana lagi gitu atau mungkin emang cuman kehangatan karena dan kemudian itu adalah bot sebenarnya yang mengatur dan bukan manusia artificial intelligence ini benar-benar diolah dengan bot robot-robot dan superkomputer itu dan kita gitu tanpa sadar sebenarnya turut campur untuk ya pasti turut campur kalau kita online 24 jam pasti kita turut campur gitu untuk memberikan arah kemana sebenarnya apa yang kita mau dan mereka juga sebenarnya memberikan lagi jadi ini semacam sistem kapitalisme gaya baru sebenarnya dan contohnya aja sebenarnya saya kadang-kadang makan itu saya tergantung promo di gofood misalnya pameran ya tergantung ada saya lihat yang ada di feed saya gitu yang enggak saya enggak bakal cari gitu yang ada di grup-grup WA saya baru saya terkarim untuk datang jadi ini sebenarnya saya punya kehendak bebas enggak sih sebagai seniman gitu misalnya untuk berkarya apakah kita itu pure atau kita itu sebenarnya juga sudah terkendalikan oleh AI ini artificial intelligence ini dan next ya saya sebenarnya nyebutnya sekarang kita sebenarnya cyberwarium dimana sebenarnya semua konten kurasi ini dikerjakan oleh mesin dan kita sebagai manusia gitu kenapa penting ruang-ruang seperti tadi gitu kita sebenarnya berperang dengan bot ini bot-to-bot apa yang dikerjakan mas Dedy gitu misalnya dengan meng-upload konten itu sebenarnya untuk menangkal juga apa referensi yang diberikan oleh AI tadi gitu bahwa enggak ini ada kok ini sebuah konten yang menarik gitu maksudnya di dunia sendiri padat ini bukan konten yang diberikan kepada kita secara tidak sadar oleh botan jadi biasanya itu worse sekarang ya next ya ini sebelahnya terima kasih saya kembalikan kembalikan terima kasih perasaan kita kemudian mas Dedy yang menggunakan media sosial tadi bagaimana seni itu dimaksimalkan baik presentasi maupun komunikasinya dan pasarnya di media sosial dan dikira dengan bagaimana seni dan dunia digital itu berhubungan ya baik melalui data mining tadi kemudian juga soal aktivisme digital dan infrastruktur berkaitan dengan infrastruktur mungkin dari mas Pak Bliputu nanti sebelum ada pertanyaan kita bisa konfirmasi kira-kira apakah setelah mendengar paparan dari kawan-kawan tadi adakah agenda bersama yang bisa kita bayangkan gitu untuk kaitannya dengan ruang-ruang maupun pelaku-pelaku aksi di Jogja karena kalau lihat pada dasarnya kita-kita sendiri yang mewarnai Jogja itu misalnya dari dulu yang juga ketemunya dengan dikitang dari kemudian ada lagi si 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 Agus Juliato yang kita-kita juga mewarnai serupa itu kira-kira agenda bersama itu ada enggak berkaitan dengan perubahan di tengah pandemi ini dan investasi mungkin Pak Beli bisa menyampaikan menarik sekali apa yang ditaparkan oleh Mas Dedy sama Mbak Ira media sosial dan apapun medan magnetnya itu tetap akan memberikan pendidikan buat kita dengan segala ide apa yang disampaikan dari Mas Dedy Mas Ira saya jujur aja saya tertarik kuliah itu ingin membalans menseimbangkan membuat balan itu kita udah punya ruang fisik nanti gimana kita mencoba membelajar dengan sebagai aktivis media sosial dari Mas Dedy dan Ira juga punya ide-ide apa tentang mungkin kajian-kajian mereka tentang gimana efek dari media sosial itu dan tentu suatu saat akan jadi satu program yang menarik nanti dan ruangan kami terbuka untuk menjadikan ruang presentasi dalam wilayah seperti itu dan saya tadi lupa membicarakan tentang kondisi COVID tadi berhubung dengan ruang fisik nah ketika COVID dimulai menambah sedikit ya saya diluar dugaan menenjemannya sakit tetap menjalankan yang namanya satu program Yogyakhan yang kelima kemarin dan di luar dugaan juga kondisi COVID itu juga memberikan banyak respon yang luar biasa disitu juga ada transaksi justru yang menjadi jalan jembatan itu adalah media sosial nah disinilah betapa pentingnya media sosial itu dengan segala perkembangan dan kemudahannya itu mungkin salah satu sebagai tambahan terima kasih terima kasih jadi soal program ya jadi ada kaitan ruang itu sebagai tempat untuk melangsungkan program mungkin dari yang lain ya soal agendah bersama itu kira-kira ada enggak atau seperti apa yang dibayangkan di selanjutnya antara ruang dan aksi kalau kita lihat ada pergeseran dalam ruang infrastruktur tadi misalnya soal infrastruktur kita tadi Ira juga menyampaikan bagaimana taman budaya atau garnas kemudian kurator galeri itu mendapat critical position di sisi itu apakah kita bisa membayangkan agenda yang bisa kita jalani bersama di antara para bagian seperti ini sebenarnya justru dimudahkan misalnya dengan webinar ataupun talk show yang kemudian bisa online kemudian bisa di live via youtube dengan audiens yang bahkan hampir tidak terbatas tapi kemudian memang ada ruang-ruang ini maksudnya yang ruang fisikal ini memang jangan sampai berubah fungsinya juga karena memang manusia tetap membutuhkan maksudnya kita bisa go global seglobal apapun kita hampir tidak ada batasan tapi untuk ruang fisik memang tetap harus dipertahankan walaupun tidak tahu kapan pandemi ini karena itu justru kalau buat saya itu semacam harapan oh sangkrim masih ada sangkrim tidak tutup maksudnya itu justru memberikan sebuah harapan karena jenuh juga online itu jenuhnya itu ada harapan suatu saat kita akan bisa menonton pameran lagi bertemu ke teman-teman lagi itu ini sih harapan hidup mungkin dari audien kita memaksimalkan waktu sampai 6 15 45 sampai sirine bergaung untuk yang berpuasa kalau belum ada yang mau tanya bisa kunjung jari kemudian bisa maju ke sini merespon dari ketiga narasumber oke kalau belum ada ada omonggo pak seniman senior seniman berbobot silahkan langsung saja pak Yusmantoro untuk memperkenalkan diri dan mempersentasikan pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum sudah diperkenalkan mungkin karena umur mungkin karena apa ya sebetulnya generasi X, Y, Z milenial dan seterusnya cara berpikir dua orang terakhir tadi Teddy sama Ira cara berpikirnya benar ini orang pener aku mau lawas aku orang kejaan lama jadi misalnya begini saya tidak akan terlibat acara ini kalau ini webinar saya tidak akan daftar tapi karena fisik saya hadir saya begitu bahagian itu dan dunia digital menurut saya tidak salah tidak masalah tapi akan jadi masalah kalau dilebih-lebihkan kalau menurut saya contoh apa yang dikatakan oleh di Iran tadi term and condition tadi bahwa orang harus menyerahkan blablabla saya pakai WA saya pakai Instagram saya pakai Facebook saya tidak pernah menyerahkan kekayaan saya bahkan data kekayaan saya pun tidak saya sebutkan artinya apakah benar data kita dicolong mereka akan mencolong kalau kita menulis suatu kode atau kode tertentu dengan kepentaran mereka tapi tidak pernah kita sengaja memberikan data itu bahkan Facebook tidak tahu siapa nama adik saya karena dalam data Facebook saya disebutkan nama adik saya tidak ada hanya sebutannya saya sekolah di mana tinggal di mana pekerjaannya apa itu misalnya Facebook kan meminta data itu kan kemudian kalau email mungkin mencari minta tanggal lahir lah tapi tidak minta nama ibu seperti bank kalau sampai ketahuan berarti bank yang memberikan bukan komputer itu bukan digital itu bahwa ada artificial intelligence ya pasti ada faktanya memang begitu tapi sebetulnya mohon maaf agak ber agak loncat-loncat tapi poinnya kurang lebih seperti ini contoh sederhana saja ada terlalu banyak teori konspirasi tentang COVID yang namanya konspirasi susah dibuktikan pun sama dengan ada banyak teori yang menurut saya konspirasi tentang pencurian data data diberikan adalah ini padahal pengertian data pribadi bagi tiap orang bahkan bagi tiap bangsa itu karakternya beda-beda contoh sederhana bagi orang Amerika mungkin nama istri itu data pribadi tidak boleh tahu tapi di kita gak masalah kok nama anak gak masalah kok ya kan ada beberapa yang foto anaknya harus dibelurkan karena bapaknya bla 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 ada yang bahagam lah foto anaknya di perlihatan-perlihatan jadi itu masalah mindset masalah-masalah cara berpikir dan itu sebetulnya itu sangat manusiawi karena kalau menurut saya digital pasti punya karakter-karakter seperti itu tapi kalau yang namanya manusia pasti tetap sangat manusiawi kebutuhannya pun tetap sangat sama lah dari dulu itu gak ada bedanya kok kita makan dia tetap membuka mulut memasukkan makanan dalam mulut kita yang membedakan adalah kita butuh makanan yang tempat makan yang instagramable yang kita butuhkan makanannya sama masuk mulut juga iya kan orang membeli lukisan ya lihat bagus atau tidak soal dia terpengaruh lewat digital atau apa itu faktornya berbeda ada yang butuh gerung kalau gak lihat langsung gak bisa ada yang cukup dengan digital bisa nah iya mau peluh youtube atau nah iya itu jadi artinya artinya digital itu tools kalau penulis saya tools kita mensikapinya dia bukan nyata tetap saja dia julinya maya nah kalau kita menikapinya berlebihan ya memang berbahaya ada banyak anak yang yang kita sering dengar anak yang suka tiktok anak yang sampai neng terlalu banyak menggunakan handphone itu karena berlebihan apapun yang berlebihan pasti tidak benar tetap yang sederhana saya begini sekarang kan banyak pilihan kita bisa membuat branding dimana-mana di dunia digital pertanyaannya yang sama yang nonton siapa pilihan mereka juga banyak oke kamu bisa bikin youtube dilihat semua orang ya kalau tidak mungkin semua orang karena berbetul semua sesuka youtube kamu kan orang pilih termasuk kenapa halilitar atah halilitar ya luar biasa sampai hari ini seumur hidup saya belum pernah lihat atah halilitar di youtube dan hidup saya gak masalah itu saya masih gak bermasalah itu saya tahu yang namanya aw harin itu dari omongan orang fisiknya kayak apa saya tidak tertarik sama sekali untuk melihat artinya artinya itu soal pilihan soal selera dan selera itu sangat manusiawi kata ira selera kita bisa dibentuk oleh artificial intelligent bla 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 yone karena berpikirmu seperti itu iya kalau cara berpikirmu tidak seperti itu tidak akan karena mohon maaf saya agak sedikit sombong saya seniman seniman itu biasanya egonya kuat individualistiknya sangat kuat agak aman dari masalah-masalah seperti itu biasanya orang yang suka ikuti mutang yang suka ikuti tantret dan seterusnya itulah yang yang mudah dikendarai oleh katakanlah digital yang jahat yang artificial intelligent yang bermaksud jahat tadi karena artificial intelligent tidak turunnya jahat robot itu juga dibuat dengan AI juga khususnya baik jadi kalau menurut saya di dalam kesenian ada satu hak-hak yang tidak berubah jadi misalnya saya begini dulu dulu ketika pertama kali televisi muncul tahun 50-an tahun berapa wah ini akan memburu dunia radio sampai hari ini radio masih hidup tentu dengan survive yang berbeda ya kan banyak hal-hal yang dikhawatirkan wah nanti kalau sudah zaman begini-begini maka tidak akan ada begini saya tidak pernah percaya itu karena esensi manusia tidak akan pernah berubah yang berubah hanya toolsnya saja yang berubah hanya alatnya saja dengan alat yang berubah itu maka kita mau gak kita menyesuaikan dengan alat itu kalau gak iya gak apa-apa kalau iya jangan berlebihan karena kalau berlebihan jadinya seperti tadi gila teknologi sehingga lupa bahwa hidup itu real contoh sederhana ini fakta ini fakta anak kecil yang main digital pakai mobil mobil yang tabrak-tabrak itu ketika dia belum cukup dewasa tiba-tiba sudah dikasih mobil otaknya masih seperti itu di tabernya gak apa-apa nabernya gak apa-apa woni game gak apa-apa dia gak mati ya kan nah kalau berbeda seperti itu tentu itu kan yang tadi saya inginkan tadi kan dunia maya yang nyatakan faktanya tidak begitu orang yang baru akan sadar telah nyatakan nyatakan begini ada teman saya yang terlalu yakin bahwa dia bakal itu apal-apal digital baru terlalu yakin bahwa dia akan dapat dukungan karena di dunia medsos dia mencalonkan sebagai mandatipari aman tentu anda ingat siapa orang itu dan inisialnya sangat sial jadi gak saya sebutkan jadi ininya sial banget jadi dia merasa bahwa pengikutnya banyak faktanya ya ada yang pilih dia jadi artinya ini dunia maya ini bisa untuk indikator ini bisa untuk ukuran ini bisa untuk alat berpikir untuk melangkah dan seterusnya tapi sekali lagi itu hanyalah tool tapi kalau itulah yang menjadikan apa diri yang akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran berbahaya sangat berbahaya jadi itu adalah maya tetap bukan dunia nyata nah terakhir saya mau tanya siapa pak khusus mohon maaf ya kemarin itu rumah saya di situ beli bodoh enak itu belinya enak bener tolong silakan pada pendonton terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih mas Yus ini luar biasa saya sepakat dengan mas Yus sangat-sangat sepakat bahwa sosial media itu cuma tools jadi tergantung kita mau dibawa kemana gitu ya betul segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga dan ini sangat ironi saya pemakai sosial media edik dan sangat edik dengan sosial media tetapi anak saya sampai sekarang itu tidak pernah saya kasih handphone untuk belajar dan urusan jadi betul jadi saya akan menanggapi bahwa kasus bahwa mereka itu akan mencuri data besar sebenarnya misalnya tidak juga seperti itu mereka tidak butuh data nama orang tua dan lain-lain tapi mereka itu butuh habit kebiasaan kita nah kalau di Instagram betul saya sangat memanfaatkan Instagram dan saya berbayar di Instagram itu ada beberapa tools yang ketika kita berbayar mereka akan mengarahkan kita audiens yang akan anda tuju siapa gitu jadi disitu ada beberapa hashtag juga ada beberapa misalnya ada hashtag tool art pain art dan lain-lain nah itu kita bisa memilih disitu kemudian juga mereka akan mengarahkan audiens siapa sih yang akan melihat kisaran umur berapa itu itu yang mereka buat kemudian mereka akan memetakan lokasi kita akan kita akan membawa membawa kita keberbayar ini akan dilihat oleh siapa dimana dan audiensnya seperti apa nah data-data ini ini mereka kumpulkan itu berdasarkan kebiasaan apa yang kita lakukan sehari misalnya gini ketika di instagram kita selalu mengklik gambar mobil maka secara otomatis artificial intelligence atau IE itu akan mengingat bahwa oh hari ini si Dedy Supriyadi mengklik mengklik mobil dan mereka besok paginya bukan besok pagi bahkan dalam hitungan detik mereka akan memunculkan beberapa data di feed kita tentang mobil misalnya dan ini ini dan ini menjadi 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 bumerang juga di satu sisi kadang-kadang kita seperti Ira tadi kita kita sebenarnya kita ini mau apa sih sebenarnya apa sih kita inginkan apakah kita kita punya kemampuan untuk untuk mengekspresi di dirikan diri kita bahwa ini saya atau saya ini ditekan akhirnya kita menjadi seperti mereka dan data artificial ini mereka selalu mengumpulkan itu dari dari aktivitas kita berhari-hari sebenarnya gampang saya melakukan beberapa eksperimen di instagram misalnya hari ini saya mengklik lukisan semua nanti besok pagi itu saya jamin 100% bahwa yang muncul di feed saya yang muncul di instagram saya yang muncul teman-teman itu adalah orang-orang yang selalu mengeluarkan karya-karya sendiri terutama lukisan besok itu muncul besok pagi saya akan mengklik lebih dari 10 gambar mobil maka besok pagi juga akan muncul besok kesenderungannya akan muncul gambar mobil dan ini mungkin yang dimaksud dengan pencurian data jadi bukan pencurian data pribadi bisa memperrakening dan lain-lain tidak seperti itu juga dan ya mungkin seperti itu Pak Ira bisa menambahkan itu tapi saya sepakat dengan Mas Yus bahwa dunia digital itu tidak akan bisa menggantikan getaran di dunia analog orang tidak akan bisa merasakan ketika kita melihat pameran karya langsung itu akan berbeda dengan kita melihat di tablet dan ini juga ini fakta bahwa ketika kita jualan di Instagram atau di Facebook sekalian macam kolektor pun akan berpikir ketika mereka mengeluarkan uang ratusan juta mereka tidak akan coba-coba dengan gambar mereka akan melihat karya langsung okelah gambar hanya sekitar pengantar tapi ketika terlibatan emosional dengan karya itu memang harus dijembatin dengan datang langsung dan biar langsung seperti itu Mas Yus mungkin saya menambahkan saja ke pas kalian dikatakan Mas Dedy bahwa yang diambil dari mereka bukan data pribadi karena itu hacker biasanya kalau yang mengambil data pribadi tapi yang diambil oleh perusahaan-perusahaan ini justru apa yang kita serahkan apa yang kita klik kemudian itu akan dikembalikan lagi kita akan berusaha agar kita mengkonsumsinya jadi itu adalah sebuah sistem kapitalisme dan saya setakat sekali bahwa dunia digital itu maya memang memang maya itu bukan real mungkin kalau dulu kita pernah nonton film Matrix ya itu salah satu yang paling ya apa yang maju ya mereka menceritakan bagaimana AI itu tapi dikembangkan sebagai manusia ya bukan AI itu ya memang robot gitu kalau presentase saya ini memang ya jangan sampai sebenarnya justru seni rupa ini dikendalikan oleh robot selera kita tadi Pak Putus berpisip-pisip ke saya bahwa itu adalah selera sebenarnya yang di misalnya kayak tadi newsfeed yang tadi misalnya saya sekarang ngomong saja mungkin cuman ngomong mereka akan merekod gitu bahwa ya tentang lukisan abstrak besok event saya yang muncul lukisan abstrak jadi selera saya kemudian ditentukan oh lukisan abstrak itu ini 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 yang mau tidak mau kemudian itu membentuk sebenarnya persepsi saya pengetahuan saya dan bagaimana kita untuk melawan itu ya kayak kata mas use tadi makan botok ketemu teman botok yang enak mana jangan botok yang enak menurut menurut facebook oke itu karena ada mahrif teman-teman yang puasa bisa mengambil makanan di sana di sudah ada gak sih sampai di mas bayu di oke karena waktu sudah habis sesuai janji kita terima kasih sekali untuk ketiga narasumber yang sangat menarik tepuk tangan untuk beliau-beliau juga terakhir tepuk tangan untuk saya terima kasih atas kehadirannya selamat berbuka puasa sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih selamat sore baik bagi para peserta diskusi pada hari ini di lobi associated ada konsumsi untuk bisa langsung di ambil dan juga selamat berbuka puasa terima kasih